Untuk wanita hamil dan menyusui, jika dia khawatir terhadap dirinya, atau dia khawatir tentang janinnya, maka kita tahu dia boleh tidak puasa. Dia boleh tidak berpuasa. Karena wanita hamil dalam kondisi berat, kata Allah SWT, hamalatuh umuhu wahnan. Hamalatuh umuhu kurhan wawda'atuhu kurhan. Kemudian juga wahnan ala wahnin. Bagaimana seorang wanita ketika dalam kondisi dia tidak suka, karena dia beban berat, punya anak. Kemudian juga wahnan ala wahnin, semakin lemah dirinya. Wanita sendiri sudah lemah, apabila dalam kondisi mengandung. Dia lemah. Bahkan terkadang gizinya yang dia makan diambil oleh sang janin. Terkadang dia mengkhawatirkan dirinya, terkadang dia mengkhawatirkan janin. Mungkin dia kuat, tapi kalau dia berpuasa, akhirnya janinnya bermasalah. Karena kurang asupan gizi dari ibunya. Dan ini akhirnya memberi kementerutan kepada sang janin. Demikian juga wanita menyusui. Kalau belum menyusui, anaknya apalagi nyusunya sangat kuat, maka dia butuh, dia cepat lapar dan dia butuh makan. Asupan gizi biar sang anak bisa menyusui dari darinya dengan baik, sehingga sang anak sehat. Maka di sini Islam memperhatikan kemaslahatan ibu dan kemaslahatan janin. Perhatikan di sini Islam memperhatikan kemaslahatan sang ibu dan juga sang janin dan juga anak. Dari sini bahwasannya, wanita yang hamil atau menyusui boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Boleh wanita hamil menjadi tidak puasa. Namun khilaf, terus apa yang dilakukan? Khilaf ulama. Khilaf tentang apa yang harus dilakukan setelah itu. Secara umum, secara umum ada dua pendapat, ada tiga pendapat, tapi secara umum ada dua pendapat yang kuat. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui, kalau mereka batal, maka yang wajib adalah kodok. Adalah al-kodok. Yaitu puasa di hari yang lain. Tanpa vidya. Kodok saja. Ingat, tidak perlu vidya. Tanpa vidya. Pendapat yang kedua ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Cukup diganti dengan vidya. Cukup diganti dengan vidya tanpa kodok. Tanpa kodok. Vidya memberi makan, satu hari diganti dengan memberi makan, satu orang fakir miskin. Nah, mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Pendapat pendapat ini pendapat jumur ulama, miris ulama, mayoritas. Mereka mengatakan dikiaskan dengan sakit dan safar. Allah SWT mengatakan, Kata Allah, barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka diganti di hari-hari yang lain. Dan kita tahu, sakit dan safar, ini adalah dua uzur yang bisa hilang. Sakit dan safar adalah adalah dua uzur yang bisa hilang. Maka demikian pula, maka demikian pula, pula halnya dengan hamil dan menyusui. Hamil atau menyusui. Karena hamil dan menyusui adalah dua uzur yang bisa hilang. Wanita tidak selamanya hamil, wanita tidak menyusui. Kalau begitu, karena hamil dan menyusui adalah dua uzur yang bisa hilang, maka dikiaskan dengan seperti sakit dan safar, sama-sama uzur yang bisa hilang, maka kewajiban adalah kodok. Itu ingat, sama-sama uzur yang bisa hilang. Baik. Secara dalil, maka ini yang lebih kuat. Bahwasannya wanita yang hamil dan menyusui, kewajibannya juga adalah kodok. Namun ada pendapat lain, yang mengatakan cukup diganti dengan fidyah tanpa kodok. Ini pendapat, ini pendapat Ibn Umar, fatwa dari Ibn Umar dan Ibn Umar dan Ibn Abbas. Ini fatwa dari Ibn Umar dan Ibn Abbas. Membayar fidyah mirip seperti cukup membayar fidyah. Mirip seperti orang yang tua. Orang yang sudah tua. Yang Allah mengatakan, وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَمُ مِسْكِينَ Ya, kata Allah. وَعَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طُعَمُ مِسْكِينَ Tentang orang tua. Orang tua bagaimana? Orang kalau sudah tua, uzurnya tidak bisa hilang. Uzurnya tidak bisa hilang. Tidak pun kita bilang ganti hari yang lain. Dan semua yang uzurnya tidak bisa hilang, maka dengan fidyah. Perhatikan, kaedah. Semua uzur yang tidak bisa hilang, bisa hilang, maka tidak mungkin. Maka tidak mungkin dibayar dengan kodok. Dibayar dengan kodok. Akan tetapi dengan fidyah. Semua uzur yang tidak bisa hilang, maka tidak bisa dibayar dengan kodok. Karena bagaimana mau kodok? Dia uzurnya tidak bisa hilang. Seperti orang yang sudah tua. Kapan dia muda lagi? Contoh lagi seperti orang yang sakit yang menahun, tidak sembuh-sembuh. Ya sudah, dia berfidyah terus. Semua dia masih muda, tapi sakitnya tidak bisa hilang-hilang, maka dia berfidyah. Kenapa? Karena ini sakitnya menahun. Tidak mungkin kita bilang kamu nanti kodok, karena tidak tahu kapan sembuhnya. Penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka dengan fidyah. Yang jadi masalah sekarang, hamil dan menyusui adalah uzur yang bisa hilang. Namun kita dapati fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mengatakan bahwasannya wanita yang hamil dan menyusui cukup fidyah. Cukup fidyah. Apalagi didukung dengan hadith. Didukung dengan hadith. Kata Nabi SAW, Inna Allah wadu'a anil musafir syaitu al-salah. Inna Allah wadu'a anil musafir syaitu al-salah. Wa anil hamil wal murdi' As-Siyam. Perhatikan, ini namanya Ektiran. Kata Nabi SAW, Sungguhnya Allah mengangkat dari orang yang sedang bersafir setengah sholat. Orang kalau bersafir kan, kalau kita gak bersafir kan sholatnya 4 rakaat. Ketika kita sedang bersafir, dihilangkan 2 rakaat. Jadi kita cek sholat 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, Ashar 2 rakaat, Isya 2 rakaat. Ketika kita sholat diangkat setengahnya, apakah kita wajib mengkodok 2 rakaatnya nanti kalau pulang ke rumah? Jawabannya tidak perlu mengkodok. Sudah diangkat hilang begitu saja. Diringankan dari 4 jadi 2. Maka dihilangkan setengah sholat. Dan Nabi SAW mengatakan, Wa anil hamil wal murdi' As-Siyam. Dan Allah mengangkat puasa bagi hamil dan murdi'. Dan ini sama. Berarti kalau puasa diangkat tidak perlu dikodok lagi. Sebagaimana 2 rakaat yang dipotong ketika kita sedang shafir tidak perlu dikodok. Demikian juga Allah mengangkat puasa dari orang hamil dan menyusui. Tidak perlu dikodok lagi. Ini menguatkan pendapat Ibn Umar dan Ibn Abbas. Oleh karena ini 2 pendapat khilaf yang kuat di dalam para ulama. Saya sendiri lebih condong. Kalau kita mampu, Kalau kita mampu, Maka kita kodok. Karena kalau seorang wanita hamil menyusui dia kodok, Maka tidak ada yang menyalahkan. Semua sepakat sah. Tapi kalau ada orang wanita hamil menyusui dia bayar fit, Dia tidak kodok, Maka ada yang mengatakan tidak sah. Untuk keluar daripada khilaf, Lebih baik kita mengkodok. Kalau mampu. Kecuali dalam kondisi seorang wanita tidak mampu, Hamil berturut-turut bertahun. Ya ini hamil. Sekarang hamil. Tahun pertama hamil. Kemudian tahun kedua menyusui. Tahun ketiga hamil. Tahun keempat menyusui. Tahun kelima hamil. Tahun keenam menyusui. Kemudian mau bayar kapan? Bertumpuk-tumpuk utangnya. Ya sudah sampai 4 tahun, 6 tahun. 6 kali 30 sudah. 180 hari ya. Kapan dia mau bayarnya? Jika ternyata kondisi dia hamil menyusui, Terus demikian, Maka saya lebih condong memending dia bayar fit, Sebagaimana fatwanya Ibn Abbas dan Ibn Umar. Tapi kalau dia mengandungnya ternyata berjarak 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, Maka lebih baik dia membayar dengan kodok, Agar dia keluar daripada persilisihan. Terima kasih telah menonton!